Kemelut di ujung ruyung emas jilid 5 Setelah menyaksikan sendiri keadaan kesembilan orang itu sekarang, kedua muda mudi itu baru betul-betul merasa terharu, hakikatnya bentuk miraka tidak mirip manusia lagi Siapakah yang menduga bahwa manusia macam tengkorak hidup itu bukan lain adalah para ketua kesembilan perguruan besar? Ai, penderitaan yang kalian alami benar-benar mengenaskan sekali, desis Jisya dengan sedih Pek Hwi Sian Su menghela nafas panjang, katanya, di dunia fana ini, manusia selalu diliputi penyesalan, air selalu mengalir, jarang ada urusan yang selalu berkenan di katitong yang ling merasa pedih mendengar perkataan itu Jisya pun seperti tersentuh lubuk hatinya, ia pun bergumam, ya, manusia memang selalu meninggalkan penyesalan dan air selalu mengalir, ai, air mati mereka berderai bagaikan hujan Kesembilan orang Chiang Bun Jin ikut menitikan air mati, untuk sesaat suasana ruangan itu penuh diliputi sedih dan haru Tidak lama kemudian, Pek Hwi Sian Su berkata lagi dengan menghela nafas, Bok Si Chu, kami bersembilan segera akan memutuskan urat nadi untuk bunuh diri, tapi sebelum meninggal, ku minta agar Si Chu bersedia memutuskan rantai pada tubuh kami ini agar setelah mati Sukma kami dapat memperoleh kebebasan Bok Ji Sia tidak banyak berbicara, cahaya emas segera berkelebat dan ular kecil emas pun menyambar ke depan Kering Kering serentetan bunyinya ring menggema, dengan beberapa kali getaran saja 27 rantai baja yang membelenggu tubuh kesembilan orang itu telah dipatahkan oleh ruyung mestika Dalam sekejap itu pula kesembilan orang itu terbebas dari belenggu Dengan nada sedih Pek Hwi Sian Su berkata, Budi yang kau berikan kepada kami hanya bisa kami balas pada penitisan yang akan datang Tempat ini berbau busuk dan sangat mimuakan, silakan kalian segera berangkat meninggalkan tempat ini Jalan keluar ruang bawah tanah ini terletak di celah kecil dinding sebelah kiri ruangan ini, meskipun kami belum pernah keluar lewat sana Tapi seringkali ada angin dingin yang berhembus masuk lewat celah itu, aku yakin di sana pasti ada jalan keluar Nah, pergilah kalian setelah Pek Hwi Sian Su selesai berkata, serentak kesembilan orang aneh itu duduk bersilah di atas tanah, berkumandanglah keluh kesakitan berulang kali Menyusul suara itu, Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling segera mencium bau anirnya darah yang amat menusuk hidung Kesembilan orang Chiang Bun Jin dari sembilan perguruan besar telah berangkat meninggalkan dunia yang fana dan melepaskan diri dari segala siksa derita Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling memandang mereka dan berdoa bagi kesembilan orang jago tua itu Ai dua, kali, suara, halaan, napas, memecah keheningan Akhirnya dengan membawa hati yang pedih Ji Sia dan Yang Ling berangkat meninggalkan ruang bawah tanah itu Tempat ini adalah kompleks pekuburan yang luas sekali di mana-mana tampak bundukan tanah pusara, batu nisan berserakan di sana-sini Kompleks pekuburan ini letaknya hanya beberapa ratus kaki di sebelah kanan benteng Tian Seng Po Begitu luas tanah ini hingga mencapai puluhan hektare Sejauh mata memandang yang tampak hanya kuburan tua yang terbengkalai Pada sudut tanah kuburan itu tumbuh beberapa batang pohon sueng dan pek Malam yang sepi mencekam, angin berhembus semilir Di antara daun yang gemersik terkadang terdengar pekek burung hantu yang menambah seramnya suasana Di sebelah kiri tanah pekuburan itu berdiri sebuah bangunan Pada samping kiri bangunan penuh dengan gundukan tanah hijau Sementara agak ke depan terdapat sebuah kolam yang tidak terlalu besar Cahaya bintang memantul di permukaan air Jelas bangunan itu bukan tempat tinggal manusia Bentuk bangunan itu pun aneh sekali Temboknya terbuat dari bata merah Seperti kuil tatibukan kuil Sehingga tampak angker dan menimbulkan perasaan seram Mungkin tempat ini adalah tempat tinggal badan halus Mungkin tanah pekuburan kaum hartawan yang kaya raya Ketika itu kentongan pertama baru lewat Gelap malam menambah seram tanah pekuburan itu Tentunya tanah pekuburan ini jarang sekali dikunjungi orang pada siang hari Apalagi pada kegelapan malam begini Tapi aneh sekali Di tengah tanah pekuburan yang sepi itu Tiba-tiba terdengar suara bicara manusia Suara itu berasal dari gedung setan tersebut Dari dalam sebuah pekuburan Tanpa batu nisan Hah, mungkinkah setan yang sedang bercakap-cakap? Kalau tidak, mengapa tidak nampak bayangan manusia? Suara yang muncul dari tanah pekuburan sangat menyeramkan Andaikan kebetulan ada orang di situ Maka dia pasti akan lari terbirik-birik Tapi jelas suara itu bukan suara setan Melainkan suara manusia Terdengar seorang berkata dengan suara yang merdu Bok siang kong, sungguh panjang sekali Lorong yang mengerikan ini ah, sudah sampai Nona tong, akhirnya kita lolos juga Baru saja seru kegirangan laki-laki itu lenyap Dari dalam liang kuburan tanpa nisan itu Mendadak muncul sepasang muda-mudi yang tampan dan jelita Begitu keluar dari liang kubur Mereka menengadah memandang bintang-bintang di langit Lalu menghirup udara segar Sekulung senyum menghiasi wajah mereka Akan tetapi, ketika pandangan mereka menemukan kompleks pekuburan Yang terbentang luas ini Serem tak mereka berpaling ke arah liang kubur Dimana barusan mereka muncul Tanpa terasa mereka menarik nafas dingin Dan mundur beberapa langkah Bok siang kong, kata tong yang ling Sambil menghela nafas sedih Sebetulnya kita berada di alam baka Ataukah dalam mimpi bok jisya menghela nafas Sahuknya, nona tong, kita tetap sadar dan kita masih hidup di dunia Tapi apa yang kita alami ini memang suatu impian Impiannya ak buruk Dan tempat yang kita kunjungi adalah neraka Neraka dunia tong yang ling menempelkan tubuhnya di sisi bahu bok jisya Lalu katanya lagi dengan lembut Bok siang kong, apakah kau hendak meninggalkan diriku ketika jisya melihat sorot metusi nona Yang penuh pancaran rasa cinta itu Sekali lagi dia menghela nafas sedih Nona tong, sudah beberapa hari kita tidak makan Lebih baik kita tinggalkan tempat ini secepatnya Sambil berkata sekali lagi dia memperhatikan bangunan yang penuh hawa setan itu Mendadak timbul perasaan aneh dalam hatinya Tapi karena perutnya lapar membuat dia tak berminat untuk berpikir lebih lanjut Maka berangkatlah kedua orang meninggalkan bangunan seram ini Mereka berjalan terus melewati tanah pekuburan yang amat luas itu Menyusuri rumput ilalang yang lebat dan batu nisan yang berserakan Timbul lagi perasaan sedih dalam hati jisya A.I. Kehidupan manusia di dunia singkat sekali Pikirnya, sekalipun selama hidup gagah perkasa dan banyak melakukan pekerjaan besar Tapi setelah mati, tak lebih mereka akan terpendam di dalam liang lahat yang sepi Lalu apa artinya segala perjuangan untuk memperebutkan nama dan kedudukan berpikir demikian Semangatnya menjadi kendor dan ia pun menghela nafas panjang Bok siangkong, kenapa menghela nafas tong yang ling segera menegur Aku sedang berpikir bahwa kehidupan manusia susungguhnya hanya impian belaka Ketika kita sadar dari impian itu, maka kita akan berpisah untuk selamanya dengan dunia ini Tong yang ling seperti merasakan sesuatu dengan penuh rasa cinta ujarnya Bok siangkong, bila kau tidak keberatan Aku, tentu saja bok jisya tahu apa yauk hendak dikatakannya Dengan dingin tukasnya Nona tong, kau salah mengertikan maksudku Sekarang aku orang si bok justru ingin berpisah denganmu Apa? Kau, kau, suara tong yang ling agak gemetar Dengan air mata berlinang ia awasi pemuda itu Jisya menghela nafas Katanya, Nona tong, terus terangku beritahukan padamu Perkenalan kita bila diperdalam lebih jauh Pada akhirnya hanya akan mendatangkan kesedihan belaka Karena itu mumpung jembatan persahabatan kita belum terlalu kukuh Lebih baik kita berpisah saja Tak terlukiskan rasa sedih tong yang ling oleh perkataan itu Diam-diam ia pun sangat marah Sebagai seorang gadis yang keras hati Belum pernah ada orang yang menolaknya dengan begitu saja Air mata segera jatuh bercucuran Sambil minahan perasaan katanya Bok siang keak, begitu keras kah hatimu? Ataukah kau sudah mempunyai pilihan lain? Jisya berpikir, selama pergaulanku beberapa hari ini Terbukti dia memang gadis yang lembut Hanya wataknya saja yang terlalu keras I.I. sesungguhnya aku pun seorang yang mudah jatuh hati Kalau pergaulanku berlangsung lebih lama Akhirnya pasti akan terjalin cinta kasih Daripada sengsara di kemudian hari Lebih baik aku bersikap dingin saja kepadanya Agar dia dapat memutuskan semi cintanya mulai sekarang Berpikir demikian Dengan wajah lebih dingin dan kaku katanya Nona Tong, ketahuilah bahwa aku adalah seorang lelaki yang sudah mempunyai istri Ucapan itu ibaratnya guntur membelah bumi pada siang hari bolong Air muka Tong yang ling berubah hebat Teriaknya keras Kalau begitu kenapa? Kenapa kau mempermainkan aku? Jadi kau adalah lelaki yang gemar mempermainkan perempuan Dalam gusarnya tiba-tiba dia mengayunkan tangannya dan Blok Blok ia persen beberapa tempelengan keras pada muka pemuda itu Jisya berdiri tenang di tempat Ia tidak melawan dengan tenaga dalamnya Kedua pipinya segera merah bengkat Aneh Ia mengatakan aku mempermainkan dia Kapan aku pernah berbuat demikian pikirnya dengan tertegun Sikap dingin yang diperlihatkan anak muda itu semakin membuat Tong yang ling merasa malu Akhirnya ia menutup wajah sendiri dan menangis terseduh-seduh Sambil menghela nafas panjang Bok Jisya putar badan dan meninggalkan tempat itu Menurut perkiraan Tong yang ling Anak muda itu tentu akan menghiburnya dengan kata-kata lembut Ia tak menyangka Jisya akan pergi dengan begitu saja tanpa mengucapkan sepatah katapun Pukulan batin ini seketika membuat si nona yang keras hati tak mampu mempertahankan rasa sakit hatinya Ia menjatuhkan diri di tanah kuburan dan menangis tergerung-gerung Pergaulan selama dua hari yang singkat ini meski tidak menimbulkan kesan apa-apa bagi Bok Jisya Tapi justru mendatangkan kenangan bagi Tong yang ling Ia telah menanam bibit cintanya pada diri pemuda itu Dan bibit cinta itu ternyata tumbuh dengan cepatnya Hanya dalam dua hari telah berubah menjadi pohon cinta yang berakar kuat Sekalipun dia hendak mencabutnya juga tak dapat lagi Tiba-tiba ia berteriak dengan sedih Oh, untuk apa aku hidup? Buat apa aku hidup? Kalau rembulan kadangkala bulat Dan ada kalanya lonjong Terkadang buram dan lebih sering terang-benderang Maka manusia pun ada kesedihan Kegembiraan Pertemuan dan perpisahan Cuaca pun seringkah berubah Apalagi kehidupan manusia yang terdiri dari aneka peristiwa Setiap manusia selalu mengejar harapan Dan harapan inilah yang menunjang semangat orang untuk hidup lebih jauh Suara tong yang ling bagaikan lolong monyet di hutan sungi Terbawa angin tersiar sampai jauh Jisya dapat mendengar isak tangis dan keluhannya Ia merasa terlalu banyak melukai hati Sinona Beberapa kali ia bermaksud kembali ke sampingnya dan menghiburnya Akan tetapi bila teringat pada dendamnya yang belum terlampiaskan Serta banyak pekerjaan yang belum terselesaikan Terpaksa dia harus menguatkan imannya dan membuang jauh-jauh pikiran tersebut Pelbagai persoalan serasa berkecambuk dalam benaknya Yang dicinta ternyata menolak orang yang memberi cinta Sebaliknya yang jatuh cinta malah bertekad sekeras baja Soal ini amat merisaukan pikirannya Mendadak, metode Jisya yang tajam menangkap sesosok bayangan manusia yang kurus tinggi Sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi Tiba-tiba terdengar suara bentakan, siapa situ? Berhenti Jisya terkejut, buru-buru ia melompat ke belakang gundukan tanah pekuburan dan bersemiunyi Tampak bayangan tadi secepat kilat, bergerak menuju ke arahnya Mendadak, dari atas sebatang pohon pekmi lompat turun dua sosok bayangan lain dan menghadang jalan bayangan pertama tadi Diam-diam Jisya heran, dia tidak mengira dalam tanah pekuburan yang sepi ini bisa muncul jago dunia persilatan Bahkan kalau ditinjau dari kera kedua orang itu bersembunyi Jelas sudah lama mereka mengawasi keadaan di sekitar sini Untuk apa mereka berbuat demikian? Bayangan jangkung tadi segera tertawa dingin, mendadak ia melompat ke samping lalu menerjang ke depan Telapak tangannya berputar, pukulannya memburu ke depan Serangannya cepat sekali, ganas mengancam Walaupun kedua sosok bayangan yang melompat turun dari atas pohon itu mempunyai dasar ilmu silat yang kuatoh kebuakan juga dibuatnya Serem tak mereka membentak lalu terpencar ke samping Tapi bayangan tinggi kurus itu lantas melejit ke udara, bayangan pukulan dan tendangan memburuk pula Perubahan tiba-tiba serta jurus serangan yang mematikan sungguh menggetarkan hati orang Dua kali jeritan ngeri segera berkumandang, kedua orang itu masing-masing terkena tendangan kilat pada jalan darahnya dan tewas seketika Manusia jangkung itu segera seret kedua sosok mayat itu dan melompat kebalik semak-semat Jisya betul-betul terpesona, kejadian tersebut membuatnya tidak habis mengerti, dia tak tahu apa maksud orang-orang itu mendatangi tanah pekuburan ini Mendadak terdengar bentakan nyaring berkumandang tak jauh dari belakang, dengan cepat Jisya berpaling Apa yang terlihat membuatnya terperanjat, ternyata manusia jangkung itu sudah berada tiga-empat tombak di belakangnya Melihat gelagatnya orang hendak melakukan sergapan, tapi untung dihadang oleh Tong Yong Ling Dengan garang Tong Yong Ling menerjang maju, dalam sekejap ia melancarkan tiga serangan berantai Sungguh cepat ketiga jurus serangannya, tapi kungfu si jangkung itu pun bukan sembarangan Sambil berputar beruntun ia lancarkan pula tiga kali serangan kilat Tong Yong Ling membentak nyaring, bukan mundur dia malah maju Suatu pukulan dilancarkan sambil menerobos lewat pada posisi yang aneh Di antara hembusan angin pukulannya tercium bau harum bunga yang dingin, itulah pukulan maut BWC siang Tiba-tiba Jisya membentak, nona Tong, cepet buyarkan tenaga pukulan BWC siangmu sambil membentak Jisya melancarkan pula pukulan dari jauh yang langsung menahan ancaman Tong Yong Ling itu Rupanya pengalaman manusia jangkung itu pun sangat luas Begitu mendengar BWC siang, hatinya terkesiap, cepat-cepat ia himpun tenaga dalamnya dan melejit ke udara Dengan begitu, maka pukulan BWC siang yang dilancarkan Tong Yong Ling tertolak ke samping oleh tenaga pukulan BWC siang Hei, kenapa kau malah membantu orang lain? Yong Ling segera menegur dengan tertawa dingin Tiba-tiba bayangan jangkung itu pun berseru kaget Hai, Cing Hock, rupanya kau Kukira kau telah mengalami sesuatu yang tak diinginkan Ternyata orang itu bukan lain adalah siowyea usian hong heku tian gap Kakak kurus, kita adalah orang sendiri Jangan bertarung lagi seluji siya dengan gembira Tong Yong Ling masih mendongkol dan belum sempat melampiaskan Maka sambil mendengu siya putar badan dan berlalu Buru-buru ji siya menyusulnya sambil berseru Nona Tong, jangan pergi dahulu HMM Siapa ingin kau urus jengek gadis itu dengan gemas? Siowyea usian hong heku tian gap tertawa terbahak-bahak Katanya, Nona, boleh ku numpang tanya Apakah kau ini BWE Hoa Sian Kiam Tong Liyap yang telah menggetarkan dunia persilatan? Hahaha, nama besarmu betul-betul tidak bernama kosong Kungfumu sungguh hebat Nyaris diriku termakan oleh pukulan BWE Setsialmu tadi Sesungguhnya Tong Yang Ling memang tidak bermaksud meninggalkan Bok Ji Siya Malah kalau bisa dia ingin selalu mendampingi anak muda itu Tapi sebagai seorang gadis yang keras hati Ia sengaja berbuat demikian untuk memikin gelisah pemuda itu Ketika Ji Siya menahannya tadi ia sudah sangat gembira Maka sesudah mendengar pujian ku tiangak Ia pun memutar badan Bolehkah ku tahu nama besar Anda katanya sambil tertawa? Sioweng, kakak kurus, selagi siya Sudah lama ku tahu kau adalah seorang tokoh sakti dunia persilatan Tapi tidak ku sangka Kungfumu selihai ini Ku tiangak tertawa Katanya, hei, Bok Lote Jangan terlalu memuji dan membuat aku malu Ku melihat Kungfumu juga sudah mendapat kemajuan yang amat pesat Andai kan tiada bantuanmu tempoh hari Mana bisa ku peroleh kemajuan seperti hari ini Kata Ji Siya sambil menghela nafas Tong Yangling yang pertanyaannya belum memperoleh jawaban Dengan jengkel lantas berteriak Hi, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Ku tiangak tertawa Tempat ini berbahaya sekali dan bukan tempat bicara yang baik Mari kita cari tempat lain untuk bercakap-cakap Dan sekalian menonton keramaian Masa di tanah pekuburan ini ada keramaian Tanya Yongling heran Memangnya ada setan yang hendak berkelahi Tepat sekali dogaan Nona Tong Ku tiang gak tersenyum Di sini memang bakal berlangsung pertarungan antara setan Bahkan mereka adalah manusia setan yang buas Mendengar itu Tong Yangling tertawa cekikikan Serunya, wah, itu baru tonton non sedap namanya Ayo kita berangkat Nona Tong Kita jisya tiba-tiba Sudah dua hari kita tidak bersantap Mana ada semangat untuk melihat setan berkelahi Jangan khawatir bok lote Seru ku tiangak tertawa Tempat itu adalah suatu tempat yang bagus Kita dapat pula menyikat hidangan yang telah dipersiapkan setan-setan itu Apa? Di mana ada pertemuan besar kawanan setan seru Yongling Masakah kalian tidak tahu di tanah pekuburan ini Bakal berlangsung suatu peristiwa Yang akan menggemparkan dunia persilatan Kami baru saja lolos dari jebakan alat rahasia Tian Sengpo Tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar Pada tanah pekuburan ini timbul suatu rahasia Yang membuat orang persilatan jadi gila Lebadi jagoan dari empat penjuru dunia saling berebut Datang kemari, mungkin dalam dua hari ini bakal berlangsung Suatu badai pembunuhan berdarah di tempat ini Soal ini lebih baik ku ceritakan nanti saja dengan lebih terperinci Ayo sekarang kita mencari suatu tempat lebih dulu untuk bersembunyi Sehabis berkata Si Oye Ausian Hang Hekku Tian Gak Segera berangkat lebih dulu memimpin jalan Gerakan tubuhnya secepat kilat Ia langsung menuju ke sebelah kiri tanah pekuburan itu Bok Jisya dan Tong Yang Ling segera menyusul di belakang jago tersebut Di tengah jalan, Jisya berbisik kepada Yong Ling Nona Tong, sesungguhnya banyak persoalan sedih yang menyelimuti diriku Ku harap kau bisa menyelami perasaanku Gadis itu menghela nafas Katanya, kau adalah lelaki yang telah beristeri Apa yang bisa ku lakukan kecuali menyesali nasib sendiri yang buruk? Tapi kau jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu keharmonisan keluarga orang Tergetar juga perasaan Jisya oleh kebesaran cinta si Nona Sebenarnya pemuda itu hendak menerangkan bahwa sesungguhnya ia belum beristeri Tapi terbayang kembali hal-hal yang lain Maka ia menghela nafas panjang Di kemudian hari kau akan memahami senin diri perasaanku yang sebenarnya demikian ia berbisik Tiba-tiba aku tianggak yang bergerak di depan menghentikan langkahnya Lalu sambil berpaling katanya, kita sudah sampai di tempat tujuan Harap kalian lebih berhati-hati Jangan sampai jejak kita ketahuan sehingga mendatangkan kesulitan Kalau takut mencari kesulitan Apa gunanya kita kemari kata Tong Yang Ling sambil tertawa Agaknya ucapan ini membangkitkan kegembiraan di hati ku tianggak Sambil tertawa katanya Betul juga perkataan Nona Kalau begitu mari kita bergerak maju lebih ke depan dengan kecepatan yang luar biasa Ketiga orang itu melanjutkan perjalanan sejauh puluhan tombak dari tempat semula Dengan matanya yang celi Tong Yang Ling memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Tapi apa yang dilihat hanya batu nisan yang roboh serta gundukan tanah hijau Suasana hening mengerikan Sama sekali tidak nampak tanda-tanda akan diselenggarakannya pertemuan para setan Maka dengan perasaan heraniatannya Kenapa tak nampak bayangan apapun di sini? Apakah pesta setan diselenggarakan dalam gardu bobrok di depan sana? Tukas ku tianggak sambil menuding bawah bukit sebelah kiri Kini para setan belum datang semua Tapi kurasa ada orang yang diutus kemari untuk memeriksa keadaan Ternyata di bawah lereng sana terdapat sebuah tanah pekuburan yang datar Di depan sebuah kuburan yang besar berdiri sebuah gardu bobrok Dalam gardu terdapat sebuah meja batu Dan pada empat sudut masing-masing terdapat sebuah bangku batu panjang Suasana di sekeliling hening Dan tak terdengar sesuatu suara Hanya beberapa batang pohon pek yang di sekeliling gardu saja Yang menimbulkan suara gemerisik sewaktu terhembus angin Bok Ji Siak kembali menggerutu Perut lapar masa disuruh makan angin disini Kalau nanti betul-betul muncul setan disini Kita akan kehabisan tenaga untuk bertarung Siu Heng, tadi kau bilang disini ada perjamuan para setan Kenapa tidak kelihatan bayangannya Siau Ye Ausian Hang He Kutian gak menengadah memandang cuaca sejenak Kemudian sahutnya, sekarang baru kentongan kedua Mungkin sebentar lagi meja perjamuan akan disiapkan Bok Lote, harap bersabarlah sebentar Orang-orang yang akan datang menghadiri perjamuan dalam gardu bobrok ini adalah sekawanan jago liai Juga terdapat manusia macam kita yang mengikuti jalannya pertemuan secara diam-diam Siapakah pemimpin mereka musuh Bebu Yutan Tian Sengpo yang dikatakan orang sebagai Bulim Te Ito A Cheng, perkampungan nomor satu dalam dunia persilatan Dia adalah siau cengcu dari Kiam Hong Cheng, Huan In Kiam, Pedang Awan, Lam Kiong Giyok Orang ini bukan cuma cerdas otaknya, pula kejam dan banyak tipu muslihatnya Boleh dibilang dia adalah seorang lawan yang sangat tangguh Tapi, kita tak usah bentrok secara langsung dengan dia Sebab sudah ada beberapa orang gembong iblis yang akan menghadapinya Tong Yang Ling dan Bok Ji Sia tidak puas mendengar orang memuji kehebatan Lam Kiong Giyok Segera Yang Ling bertanya Sebenarnya jago lihai macam apa yang akan berdatangan kemari Menurut apa yang ku ketahui Orang-orang yang berdatangan untuk menghadiri pertemuan rahasia ini Ada jago dari Kiam Hong Cheng Jago golongan hitam terkemuka Tokoh Bulim Sutu A Tu Empat pulau terbesar dalam dunia persilatan Serta kawanan jago persilatan yang berdiri sendiri Jika ditambah pula dengan orang Tian Seng Po Pertemuan ini betul-betul akan meriah sekali Siu Heng, seruji sia tiba-tiba Kita sudah bercakap-cakap cukup lama Tapi masih belum kau perkenalkan nama besarmu Dan apakah rahasia tanah perkuburan ini Oh, mengenai diriku Orang persilatan menyebutku sebagai siyao ya usian hang hek Ah, jadi kaulah pendekar besar yang disebut orang sebagai siyao ya usian hang hek Kutian gak teriak Teng Yang Ling terkejut Bagus sekali Kebetulan kami memang hendak mencarimu Ada urusan apa kalian mencari Kutanya Kutian gak keheran Bokji sia tak mengira laki-laki kurus yang sama sekali tak punya bobot ini Ternyata seorang pendekar besar dunia persilatan yang disegani dan misterius itu Dengan gegetun katanya Kutian pual, aku betul-betul lamur Sudah berbulan-bulan kita tinggal bersama Tapi tak pernah ku sadari bahwa Engkau adalah pendekar besar yang termasuhur itu Sungguh kebetulan sekali pertemuan kita malam ini Sebab aku dapat menyelesaikan suatu tugas senting Maka ji sia lantas menceritakan soal titipan ketua kesembilan perguruan besar Yang meminta kepadanya agar menyerahkan ilmu silat mereka kepada Kutian gak Dalam kisah tersebut ia sengaja merahasiakan soal jian kim si humpian Serta hadiah peta dari para ketua itu Mengetahui musibah yang telah menimpa para ketua Serta siksaan hidup yang mereka alami Mengucurlah air mati Kutian gak Katanya dengan suara penuh emosi Oh Ketian, wahai Oh Ketian Dendamku sedalam lautan denganmu Oh, adik angkatku Aku pasti akan membalaskan sakit hatimu ini Ji sia ikut merasa sedih Katanya dengan penuh kebencian Aku orang sibuk mempunyai dendam sedalam lautan pula dengan Oh Ketian Aku hendak membalaskan sakit hati guruku Tiba-tiba air muka siau ye ausian Hang Heku Tian gak berubah menjadi amat serius Ujarnya, Bog Lote Bukan sengaja kupuji kekuatan lawan dan merendahkan kemampuan sendiri Berbicara kepandayan yang kita miliki sekarang Rasanya sulit untuk meraih kemenangan Bila ingin menghadapi sengguat Tiamoh Ketian Apalagi kelicikan serta kecerdasan orang ini Sukar ada bandingannya Kalau tidak demikian Tak nanti jago lihai macam Oh Ketian Gak pun kena dicelakai olehnya Suhu bukan mati di tangannya Ia meninggal demi kepentinganku Ia wafat karena cintanya yang memilukan hati Berbicara sampai di sini Air mata Bogji siap bercucuran bagaikan hujan Oh Ketian gak telah berkorban baginya Budi kebaikan ini membuatnya sukar mengendalikan perasaan Setiap kali teringat akan kematian guru yang mengenaskan itu Ku Tian gak menghela nafas Katanya, sewaktu Tian Kang Teset sengguat Tiamoh Kegak mengurusi benteng Tian Sengpo Rasa setia kawannya, kebijaksanaannya serta kegagahannya selalu dikagumi dan dihormati oleh setiap orang persilatan Baik dari golongan hitam maupun golongan putih sama-sama hormat dan sedang kepada Tian Sengpo Tapi 18 tahun kemudian Sengguat Tiamoh Ketian telah menguasai benteng itu Kendatik pun ia kejam dan banyak melakukan kejahatan Tapi caranya yang berhasil mengelabui kalayak membuat orang masih juga menaruh hormat kepadanya Malah tak kalah dengan nama besar Oh Kegak Ai, sungguh kasehan beribu-ribu umat persilatan Ternyata tak seorang pun yang mengetahui keadaan Tian Sengpo yang sesungguhnya Sejak kesembilan orang Chiang Bun Jin perguruan besar lenyap tak berbekas Sedikit banyak aku telah berhasil ingin nyingkap latar belakang benteng Tian Sengpo Cuma sayangnya dalam dunia persilatan hanya aku seorang yang memusuhinya Dengan kekuatan seminim ini mana mungkin tujuan kita dapat tercapai? Jisya segera menjawab Walaupun banyak liku-liku dalam dunia persilatan Tapi kebenaran dan keadilan selalu berdiri tegak Pada akhirnya siapa yang melakukan kejahatan pasti akan ketahuan perbuatannya Aku orang sibuk bersumpah hendak membongkar latar belakang kekejaman orang Tian Sengpo, utang darah harus bayar darah Masakah mereka bisa lolos dari tuntutan keadilan ku Tian Gak berpaling ke arah pemuda itu? Katanya, Boklote, bukan kuanggap pengetahuanmu masih cetek Tapi kau perlu tahu bahwa umat persilatan di dunia ini sangat berbahaya dan jahat Semua orang hanya memikirkan kepentingan senin diri Siapakah yang bersedia memusuhi Tian Sengpo tanpa sebab musabab tertentu ku Tian Puan? Bukankah kau mengatakan bahwa pihak Tiam Hang Ceng adalah musuh bebuyutan pihak Tian Sengpo? Tian Gak kembali menghela nafas Ujarnya, berbicara soal perkampungan Tiam Hang Ceng Sesungguhnya mereka juga bukan orang gagah dari golongan baik dalam dunia persilatan Tapi jika kita hendak menaklukan Tian Sengpo, bantuan Tiam Hang Ceng Cu Bu Lim Sin Kun Lam Tiong Hian memang sangat dibutuhkan Tapi hubungan buruknya dengan Tian Sengpo dikarenakan persengketaannya dengan Pocu yang lain, yaitu Oh Ke Gak Jadi dengan Oh Ke Rian pribadi ia malah tiada permusuhan apa-apa Keterangan ini amat menggetarkan hati Bok Ji Sia Pikirnya, konon ilmu silat yang paling tinggi dalam dunia persilatan tempo dulu adalah Oh Ke Gak Kiu Tian Moli serta Bu Lim Sing Kun Lam Kiong Hian Sekalipun mereka saling desak, tapi kungfunya seimbang Kini guruku sudah tiada, itu berarti Lam Kiong Hian terhitung paling hebat kungfunya Apa mau dikata orang ini pun jahat sekali, mungkinkah dunia persilatan yang sekarang akan menjadi dunianya orang jahat berpikir sampai di sini Ia lantas berkata lagi, Ku Cian Pual, tahukah kau persoalan apa yang menyebabkan suhuku berselisih paham dengan Lam Kiong Hian pada zaman itu Oh Ke Gak, Lam Kiong Hian serta Kiu Tian Moli boleh dibilang merupakan manusia yang paling misterius dalam dunia persilatan Persoalan antar mereka kurang begitu ku pahami Cuma ku tahu bahwa perselisihan itu terjadi karena sebuah benda mestika dunia persilatan Semakin terperan jadji sia oleh keterangan itu Pikirnya, kalau begitu, perselisihan mereka dikarenakan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Tong Yang Ling meski tahu kekasihnya membawa ruyung mestika tersebut Tapi ia puatau ruyung itu mempunyai pengaruh yang amat besar Maka rahasia ini tak pernah diungkapkan olehnya Selama ini dia hanya diam-diam memperhatikan pembicaraan mereka Dari sini dapat diketahui betapa sayangnya gadis ini terhadap bok Ji Siya Sementara itu Ji Siya bertanya lagi, Ku Cia Pue, tahukah kau mestika apa yang mereka ributkan Ku Tian gak menatap wajah anak muda itu sekejap, sahutnya Jarang sekali ada yang tahu benda apakah yang mereka perebutkan Tapi berhubung aku adalah sahabat karibban Pian Sien Kun Aoyang Seng Maka sedikit banyak ku tahu juga Konon benda itu adalah ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Cuma perselisihan mereka bertiga jelas bukan lantaran ruyung mestika itu belaka Aku yakin latar belakangnya pasti ruat sekali Kalau tidak tak nanti Oh Kei Gak mati ngenas Terbayang kembali kematian Oh Kei Gak yang mengenaskan itu Dengan penuh emosi Ji Siya berkata Ya, betul Sebab utamanya pasti lantaran ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Kemudian menyangkut pula, menyangkut soal apa Ia sendiri pun tidak tahu Sebab ketika Oh Kei Gak menemui ajalnya Bog Ji Siya tak lebih hanya berhasil merabalatar belakang peristiwa itu Dari mimik wajahnya serta nada ucapannya Ia menghela napah sedih Kemudian katanya lebih lanjut Aku harus menyelidiki sebab-sebab perselisihannya Ku tahu persoalannya memang ruat sekali Bog Lote, tiba-tiba aku Tian Gak berseru Selamanya aku enggan menanyakan rahasia orang lain Tapi ku tahu persoalan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali Dengan keamanan dunia persilatan Karena itu mau tak mau aku harus tanya juga Apakah kau telah mendapatkan Ji Siya tahu bahwa ku Tian Gak hendak tanya soal ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Dengan wajah merah sahutnya dengan tergagap Ya, Wan Pwe telah mendapatkan ruyung mestika itu Harap Chiampu bersedia merahasiakan hal ini Soal terjatuhnya ruyung mestika itu ke tangan Oh Kai Gak Dalam dunia persilatan dewasa ini Kecuali orang yang terlibat langsung dalam peristiwa ini Dan para saudara Oh Kai Gak, Bulin Jip, Kout Serta kesembilan ketua perguruan besar yang telah tiada Aku pun mengetahui kejadian ini dari Ben Pian Sin Kun Au Yang Seng Jadi tak nanti rahasia ini akan kubocorkan kepada orang lain Hanya saja ada satu hal yang terpaksa harus kuutarakan dulu kepadamu Ruyung mestika ini menyangkut beberapa peristiwa berdarah Apabila kemunculannya sampai diketahui oleh orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa berdarah itu Maka mereka pasti akan melakukan pengejaran dan peristiwa tak diinginkan Pan pasti akan terjadi Kini hanya Oh Kugwa dan Oh Kerian berdua saja yang mengetahui bahwa Ruyung mestika ini berada di tanganmu Maka lebih baik berhati-hatilah kau terhadap segala tipu muslihat dan sergapan kedua orang bersaudara itu Apalagi kalian sudah mengetahui begitu banyak rahasia Tian Seng Po Tak nanti mereka akan melepaskan kalian dengan begitu saja Kalau mereka ingin mati itu lebih baik lagi Seru Jisya dengan sinar matu berkilat Jadi aku pun tak usah repot-repot pergi mencari mereka berdua Ai, kelicikan dan bahaya dunia persilatan amat mengerikan kalau dibicarakan Sekalipun seorang yang berilmu silat tinggi kadangkala tak mampu menggunakan sama sekali kepandainya itu Maka dalam perjalananmu mengarungi dunia persilatan Harus waspada sekali Jangan terjebak oleh siasat musuh orang Sebagai seorang laki-laki sejati Kita tak boleh bersembunyi macam kura-kura Mati hidup berada di tangan Tuhan Lagi pula segala kejahatan dan tipu muslihat dunia persilatan terlalu banyak Sekalipun kau ingin menghindarinya Belum tentu mereka mau sudahi dengan begitu saja Tong yang ling yang sejak tadi diam saja ikut bicara Ilmu silat boks yang kong tinggi sekali Bila kita membantunya pula mungkin segala yang tak diinginkan Dapat dicegah Mendengar perkataan ini Kutian Gak berpikir Benarkah ilmu silat anak muda ini sanggup mengalahkan BWO Asian Kiam dan diriku Baru saja ia bertemu kembali dengan Jisya Sudah tentu ia tak tahu sampai dimanakah kemajuan yang telah dicapai pemuda itu Padahal kalau dibicarakan Jangankan orang lain Sekalipun kawan anjago lihai seperti Tian Kang Tiamoh gugat pun belum tentu sanggup melukainya Sambil manggut-manggutku Tian Gak lantas berkata Ya, dengan tenaga gabungan kita bertiga rasanya memang bisa mengatasi segala yang tak diinginkanku Tiba-tiba Jisya bertanya, kata guruku, ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian ini selain menyangkut peristiwa berdarah Sesungguhnya mengandung pula suatu rahasia mestika yang menggemparkan dunia persilatan Tahukah kau centang rahasia ini? Sebelum Kutian Gak sempat menjawab, mendadak dari balik keheningan yang mencekam tanah pekuburan itu berkumandang suara siulan nyaring aneh Ah, mereka sudah datang Mereka sudah datang Kawanan setan itu telah bermunculan buru-buru Kutian Gak terbisik Semoga kawanan setan itu membawa serta hedangan yang lezat Selatong yang ling sambil tertawa Kalau tidak, kami berdua bisa mati kelaparan Suitan aneh itu setelah berkumandang sejenak, lalu berhenti, lalu berkumandang pula Rupanya mereka sedang memanggil kedua rekannya yang telah kubunuh tadi Mungkin juga mereka sudah menemukan rekannya yang mengalami nasib sial itu Bisik Kutian Gak Andaikan orang-orang Kiam Hang Cheng begitu tak berguna semacam kedua orang tadi Kenapa kita mesti takut kepadanya bisik ji siap pula Bok Lote, kau tahu mereka hanya pelayan kelas 4 dalam perkampungan Kiam Hang Cheng Dan orang yang berdatangan sekarang mungkin lebih lihai kungfunya Tapi kedudukan mereka pun cuma pelayan, paling-paling kelas 2 Sementara pembicaraan berlangsung, tiba-tiba dari tanah pekuburan di bawah bukit sana berkelebat Datang 4 sosok bayangan manusia, milka berpakaian ringkas warna hitam dan berpedang Pada tangan masing-masing membawa sebuah keranjang bambu Mungkin isinya adalah harak dan makanan Hei, lihat mereka benar-benar membawa santapan dan arak Wah, kebetulan sekali, bisik ji siap kegirangan Empat orang laki-laki berbaju hitam itu langsung masuk ke dalam gardu boberok Dari dalam keranjang mereka keluarkan cawan, sumpit dan lain sebagainya Setelah memberi alas kain putih pada meja batu itu, hidangam pun diatur di atas meja Ayo cepat turun tangan bisik tong yang ling tak sabar, kalau para setan besar sama berdatangan, sulitlah untuk mencuri makanan Tiba-tiba ji siap berseru tertahan, jarak dari sini hingga gardu tersebut amat jauh, sulit buat kita menyadap Pembicaraan rahasia mereka, lebih baik kita menyusup ke atap gardu saja, atau ini memang bagus sekali tong yang ling segera menanggapi Kutian gak termenung sebentar, lalu katanya, tapi dengan begitu bukankah berarti secara terang-terangan kita akan bermusuhan dengan merekat Kalau ingin berbuat, maka lakukanlah, apa yang mesti ditakuti kedua orang ini betul-betul ibaratnya banteng kecil yang tidak kenal Apa artinya takut, apa yang terpikir segera ingin dilaksanakannya Baiklah kata Kutian Gak kemudian, letak rahasia mestika dalam tanah pekuburan itu hanya diketahui oleh Siao Cheng Chu dari Kiam Hang Cheng Huan In Kiam Lam Kiong Giok seorang, bila kita memang berniat merampas mestika tersebut, terpaksa harus menempuh bahaya ini Sebenarnya rahasia apakah itu? Mestika apa yang begitu menarik perhatian umat persilatan sehingga dari tempat jauh mereka berdatangan kemari untuk menyerempet bahaya mestika apa? Sebentar kalian akan tahu senindiri Sekarang kita tak boleh bertindak lambat lagi, kalau tidak, bisa ketinggalan kereta Nah, kalian berdua menyusuplah ke bawah Sedang aku akan berteriak dari sini untuk memancing pencarian keempat orang itu Bok Ji, Siya dan Tong Yang Ling tidak berbicara lagi, diam-diam mereka turun ke bawah bukit Pada saat lain mendadak dari atas bukit berkemandang suara kucing mengeong, kedengaran mengerikan dalam tanah pekuburan yang memang seram dan penuh hawa setan itu Keempat laki-laki berbaju ringkas yang berada dalam gardu saling tukar pandang, dua di antaranya mencabut pedang dan naik ke atas bukit untuk melakukan pemeriksaan Dengan bersembunyi di balik gundukan tanah pekuburan, Ji, Siya serta Yang Ling menyusup ke arah gardu setelah kedua orang laki-laki tadi berjalan lewat Sebagaimana diketahui, ilmu silat kedua muda-mudi ini sudah terhitung jago kelas satu dalam dunia persilatan Ilmu meringankan tubuh mereka amat sempurna, langkahnya sama sekali tidak menimbulkan suara sedikitpun Mendadak dari atas bukit berkemandang dua kali suara dengusan tertahan Mendengar suara itu, kedua orang laki-laki yang berada dalam gardu segera memutar tubuh Akan tetapi, baru saja mereka berpaling, dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar tiasa telah melayang tiba di belakang mereka Ming yusul terdengar pula dua kali dengusan tertahan Kedua orang itu kena ditutup jalan darahnya oleh Ji, Siya berdua sehingga jatuh tak sadarkan diri Sebelum mereka roboh, Ji, Siya telah menyambar tubuh kedua orang itu dan membawanya ke atas bukit Lalu dibaringkan jadi satu dengan keduarkannya Kemudian bersama Kutian Gak baru kembali ke gardu itu Dalam pada itu, dari dalam keranjang bambu Tong Yang Ling telah mengeluarkan beberapa puluh biji bakpao serta makanan lain Ketika Kutian Gak muncul, sambil tertawa Tong Yang Ling segera berkata Kutian Pual, kami benar-benar lapar sekali Kutian Gak tersenyum Hati-hati kalau majikan setan muncul di sini Melihat kita mencuri makanan mereka Bisa jadi perut kita akan dicengkeram sampai robek Apa salahnya? Mereka pasti akan mengira keempat orang itu yang mencuri makan Ayo kita cepat naik ke atap gardu untuk bersembunyi Seru Kutian Gak Dengan ilmu meringankan tubuh, mereka melompat ke atap gardu Ternyata atap gardu itu berbentuk segi empat dengan bagian ujungnya melengkung ke atas Tempat semacam itu justru sangat baik untuk tempat sembunyi Lagi pula ada sementara atap yang pecah Dari celah-celah itu justru mereka dapat melihat jelas sekeliling ruang gardu itu Siapapun tak minyangka ada orang yang berani mengintip mereka dari atas Tong Yang Ling dan Bok Ji Sia saling pandang dengan tertawa Tanpa sungkan-sungkan Lagi mereka menyikat hidangan tersebut dengan lahapnya Beberapa saat kemudian Kembali terdengar suara aneh yang tinggi melengking dan memanjang membelah kesunyian tanah pekuburan Makin lama suara itu makin memanjang dan memekak telinga Suaranya membumbung tinggi ke angkasa dan mendengung tiada hentinya Belum lenyap pekihkan itu menggema Dari balik tanah perkuburan yang sepi muncul empat orang ya hengjin Orang yang berjalan malam meluncur ke arah gardu dengan cepat sekali Ditingjau dari kecepatan beberapa orang itu dapat Diketahui bahwa keempat orang itu adalah kawanan gembong iblis dalam dunia persilatan Dalam waktu singkat keempat orang itu sudah tiba di depan gardu Dengan sinar matanya yang tajam Orang-orang itu menyapu pandang sekejap sekeliling tanah pekuburan Kemudian salah seorang di antaranya Seorang laki-laki setengah umur yang berwajah pucat berkata dengan suara menyeramkan Kenapa orang kiam hangceng belum datang seorang kakek kurus berambut putih tertawa dingin Sahutnya, saudara tuh Apakah kau tidak melihat bahwa meja perjamuan telah disiapkan di sini Seorang manusia aneh lain yang berbaju hitam Bertangan panjang sampai lutut dan bertelapak tangan lebar Seperti kipas tertawa terkepeh kekeh seram Katanya, mari kita masuk saja Kalau memang lam kiong giyok mengundang kita makan minum Apa salahnya kalau kita makan setenangnya Lebih dahulu masuklah keempat orang itu ke dalam gardu bobrok Mendadak seorang laki-laki setengah umur yang berikat kepala Berkumis panjang dan bermata tikus dengan wajah yang licik lagi tertawa ngakak Hahaha, saudara bertiga Ucapnya, jangan sampai kita terjebak oleh siasat lam kiong giyok Coba kau lihat perjamuan yang dipersiapkan ini Masa sesosok bayangan setan pun tak nampak Seakan-akan kita diundang untuk memasuki neraka saja Lebih baik kita jangan rakus lebih dulu Ucapan itu sangat mengejutkan bokji sia dan tonglongling Pikir mereka, benar juga Kalau makanan itu dicampuri racun Bukankah kami berdua akan mampus berpikir demikian? Kedua orang itu segera saling pandang dengan menyengir Sementara itu perasaan Xiaoye Ausian Hang Heku Tian Gak berubah menjadi berat sekali setelah menyaksikan keempat orang itu Ia sudah seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Terhadap jago tangguh golongan putih dan golongan hitam sudah banyak diketahuinya Ternyata keempat orang ini adalah bengcu dari golongan hitam di wilayah Holam Soatang Oupak dan Anhuwai Orang menyebut mereka sebagai Hektu Sukoai Empat manusia aneh dari golongan hitam Laki-laki setengah umur yang berwajah pucat itu bernama Kwi Tau Kau Kaitan Kepala Setan, Tuleng Maw Si kakek kurus bernama Set Hang Tok Chiang Tangan beracu angin jahat Ki Iti Hau Manusia aneh berlengan panjang bernama Eng Giao Giu Si Cekarelang Haui Kang Dan akhirnya laki-laki setengah umur bermuka licik dan bermata rikus itu bernama Tok Sim Siusu Sastrawan berhati keji Bu Yan Hang yang banyak tipu muslihatnya Keempat orang aneh dari golongan hitam ini memiliki kungfu yang sangat liai Terutama sebagai bengcu dari wilayah Olam, Soatang, Oupak dan Anhuwai Kekuasaannya dalam golongan hitam amat besar Bu Heng, terdengar Kwi Tau Kau Tu Leng Maw berkata Kenapa kau banyak curiga? Kalau sampai didengar Lam Kiong Giyok Pasti dikira kita tidak bersahabat Apalagi dia toh membutuhkan bantuan kita Masakah jiwa kita akan dicelakainya Tok Sim Siusu Bu Yan Hang Tertawa dingin, sahutnya, saudara tu Memang betul juga perkataanmu Cuma kan lebih baik kita lebih berhati-hati Dari percakapan keempat orang itu Bok Ji Siya menaruh kesan yang kurang baik Dia enggan memperhatikan orang-orang itu Dan lebih baik melalap makanan yang tersedia Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling adalah Iblis perempuan yang cukup membuat tokoh kalangan hitam pusing kepala Tentu saja ia kenal orang-orang itu Diam-diam ia pun Tercengang melihat kemunculan manusia-manusia aneh tersebut Sebab keempat orang itu tak pernah bersatu Biasanya saling menjagoi wilayah sendiri Ia tak menyangka keempat manusia buas tersebut dapat diundang orang dan berkumpul di sini Bila didengar dari perkataannya tadi Jelas mereka menaruh hormat terhadap Huan In Kiam Lam Kiong Giyok Dan ini berarti Lam Kiong Giyok dapat mengendalikan Hektu Suko Ai Sungguh seorang yang luar biasa Terdengar yang Jiao Jiu Haui Kang tertawa terkekeh Lalu berkata Sekarang kita berempat membantu Lam Kiong Giyok Tapi setelah mestika itu didapatkan Bagaimana pula caranya membagi rejeki secara rata menurut pendapatku Lebih baik kita jangan mau diperalat oleh Lam Kiong Giyok Ujar Set Hang Tok Chi Yang Kiti Hauu dengan dingin Sebab, sekalipun mestika berhasil didapatkan Yang rugi tetap kita sendiri Perkataan saudara Ki memang betul Tok Sim Siu Subu Yan Hang tertawa licik Menurut pendapatku Lebih baik kita berempat bersatu Untuk melawan kawanan jago dari aliran lain Kupikir dengan kekuatan kita berempat Rasanya tidak banyak yang berani mencabut kumis harimau Bokji siatak puas mendengar ucapan itu Pi Kirnya, HMM Kalau aku marah Kalian berempat pasti akan kuhajar menjadi empat setan Huh, kami berada di atas kepala kalian saja Tidak diketahui, masih berani sesumbar semacam itu Sungguh tidak tahu malu dalam pada itu Eng Jiao Jin Haui Kang berkata pula Tanpa petunjuk Lam Kiong Giyok Mana mungkin kita bisa temukan mestika itu Dari tanah pekuburan yang demikian luas ini Memangnya kita mesti membongkar setiap kuburan yang ada di sini Terkesiap hati Ji Siah mendengar itu Pikirnya, mereka berkata bahwa mestika tersebut ada di dalam kuburan di sekitar sini Padahal berdasar peta mestika Hian Ki Hian Ching yang diserahkan ke sembilan ketua kepadaku Katanya Jiki Kun Goan Sin Wan berada di dalam sebuah kuburan kuno di sekitar benteng Tian Seng Po Jangan-jangan mestika yang sedang dicari kawanan jago perselatan adalah mestika tersebut Berpikir sampai di situ ia lantas melirik ke arah Tong Long Ling Rupanya gadis itu pun mempunyai pikiran sama Matanya melirik pula ke arah anak muda itu Tiba-tiba nona itu mengangguk Ji Siah sangat girang Kembali ia berpikir Ya, pasti mestika itulah yang dimaksudkan Kalau tidak tak nanti begini banyak jago perselatan berbondong-bondong datang kemari Hahaha, kalian tak perlu bersusah payah lagi Mestika itu adalah milikku Dari wajah Bok Ji Siah Yau berseri-seri Siah Yau Sian Hong Heku Tian Gak dapat menemak pikirannya Sebagai saudara angkat dari ketua Ciong Lam Pei yang ikut mendapat bagian petara khasya kitab Hiyan Ki Hiyan Ching Pit Lok dan Pil Mestika Jikahi Kun Goan Sin Wan Sejak anak muda itu bercerita bahwa ia telah bertemu dengan ketua kesembilan perguruan besar Diam-diam ia sudah menduga petara khasya tersebut tentu sudah dihadiahkan kepada anak muda ini Sebagai seorang laki-laki yang berjiwa besar Karena Bok Ji Siah tidak menyinggung Kutian Gak pun tidak bertanya agar tidak menimbulkan kecurigaan orang Diam-diam ia ikut bersyukur atas kemujuran anak muda itu Sebab barang siapa yang belajar silat dapat makan dua pil Jikahi Kun Goan Sin Wan Maka tenaga dalamnya akan bertambah dua kali enam puluh tahun latihan Jika anak muda itu sampai berhasil mendapatkan pil itu Miscaya sulit untuk menemukan tandingannya di kolong langit Sementara dia termenung Tok Sim Siu Subu Yan Hang telah tertawa licik sambil berkata Maksud saudara hau telah kupikirkan masak-masak Itulah sebabnya kita hadiri undangan Lam Kiong Giok malam ini Kita harus memancingnya untuk mengatakan di mana letak mestika tersebut Kalau tidak, buat apa aku datang ke sini ku itu kau tuleng mong tertawa terbahak-bahak Hahaha, kecerdikan saudara bu memang mengegumkan Seandainya Lam Kiong Giok tidak menyebutkan di mana letak mestika tersebut Lantas apa pula yang hendak kita lakukan padahal Hektu Sukhoi adalah manusia licik yang banyak berpengalaman Sesungguhnya masing-masing berniat mengangkangi sendiri mestika itu Selama hidup Lok Ji Siya paling benci pada manusia licik macam begitu Timbul perasaan tidak puasnya terhadap kelakuan orang-orang itu Siyaute mempunyai suatu akal bagus Kata Tok Sim Siu Subu Yan Hang sambil tersenyum licik Tanggung peta mestika itu akan kita dapatkan Maksudmu kita akan merampas mestika itu setelah berada di tangannya Tanya Set Hang Tok Chi Yang Kiti Haou sambil tertawa dingin Hihihi, saudaraki memang orang pintar Siyaute memang bermaksud demikian Cuma persoalannya pada kita berempat Apakah kita berempat bisa bekerja sama atau tidak? Begitu bukan sambung yang jauh jauh haoui keng cepat Tepat! Tepat sekali, pekek nyaring yang berkumandang dari kejauhan tiba-tiba menggema memecah keheningan Sambil tertawa Kui Tok Kau Tuleng Mong segera berkata Lam Kiong Giyok telah datang, kita harus bertindak menurut keadaan Betul, kita sudah sepakat, sambung Tok Sim Siu Subu Yan Hang dengan senyum dingin Sementara itu tampak delapan sosok bayangan manusia dengan kecepatan tinggi muncul dari balik kegelapan dan bergerak mendekat Dalam waktu singkat mereka telah tiba di luar gardu bobrok itu Ternyata mereka adalah delapan orang laki-laki berpakaian ringkas warna hitam dan menyandang pedang Terkejut juga Bok Ji Siah menyaksikan gerak tubuh ke delapan orang laki-laki ini Ia merasa orang Kiam Hang Cheng rata-rata berilmu tinggi Bahkan yang satu lebih hebat daripada yang lain Ini terbukti dari kung fu ke delapan orang ini Jelas jauh di atas keempat laki-laki tadi Salah seorang di antaranya segera berseru lanteng Cuon berempat tentu sudah menunggu lama Sebentar Siow Cheng Chu kami aka tiba di sini Tok Sim Siu Subu Yan Hang tertawa dingin Sindirnya, kalian orang Kiam Hang Cheng benar-benar tak mengerti Sopan Santun Kenapa tidak mengirim orang lebih dulu untuk menyambut kedatangan kami Mendengar ucapan tersebut Air muka laki-laki itu berubah Ditatapnya sekejap sekeliling tempat itu Kemudian katanya dengan lantang Sejak tadi pihak kami telah mengutus enam orang datang kemari khusus meladangi Cuon berempat Jangan-jangan telah terjadi sesuatu di luar dugaan Tiba-tiba berkumandang lagi pekihkan nyaring yang menggema Dari balik tanah pekuburan yang seram kembali muncul Dua belas orang laki-laki berbaju ringkas dan berpedang Ilmu silat rombongan ini jelas jauh di atas rombongan kedua tadi Salah seorang di antaranya segera berseru Lanteng, Siow Cheng Chu kami sudah hampir tiba HMM besar amat lagaknya gerutu bokji sia dan tong yang ling di dalam hati Siow Cheng Chu tiba Seruan nyaring berkumandang lagi dari kejauhan sana Suara itu bergema di angkasa dan mendengung tiada hentinya Berbareng itu muncul empat sosok bayangan orang dan melayang datang dengan kecepatan luar biasa Mereka adalah empat lelaki yang juga berpakaian ringkas warna hitam Menyusul di belakang keempat orang itu Ada lagi dua sosok bayangan yang meluncur masuk ke dalam gardu bobrok itu Tanpa menimbulkan suara barang sedikitpun Gerak tubuh mereka amat cepat Hanya sekilas berkelebar tau-tau sudah berada dalam gardu Itulah sebabnya bokji sia dan tong yang ling yang bersembunyi di atas gardu rak sempat melihat wajah mereka Dari gerak tubuhnya yang begitu cepat, bisa ditebak tenaga dalam dan kedudukan kedua orang itu tentu tinggi Di antara kedua orang itu, tampak salah seorang di antaranya adalah seorang sastrawan setengah umur yang bermuka putih dan berjubah warna biru Agak terkesiap Sian Hang Hekutian gak melihat kehadiran orang ini Ia tak mengira Bu Sian Gisu, pertapa yang tak suka menganggur Kuan Leong Chiong Leng yang dihormati baik oleh golongan hitam maupun oleh golongan putih juga melibatkan diri dalam perebutan mestika ini Perlu diketahui bahwa Bu Sian Gisu Kuan Leong Chiong Leng adalah seorang tokoh persilatan yang berhubungan baik dengan kalangan hitam maupun putih Oleh karena ia cerdik dan pintar bersilat lidah, banyak tipu muslihatnya Maka semua persoalan dalam dunia persilatan pasti melibatkan dia Setiap orang persilatan sama merasa segan padanya Tentang kehebatan ilmu silatnya tiada orang yang tahu karena selama ini ia tidak pernah berkelahi dengan orang Ketika Hektu Sukhoi melihat Bu Sian Gisu berada bersama Lam Chiong Giyok, ia terkejut Mereka bangkit berdiri menyambut kedatangan kedua orang itu Lalu sambil tertawa Tok Sim Siusu Bu Yan Hang berkata Sungguh tak ku sangka saudara Kuan Leong ikut datang ke tanah pekuburan yang terpencil ini Bu Sian Gisu Kuan Leong Chiong Ling bergelak tertawa Sambil balas memberi hormat sahupnya Mana, mana, orang persilatan memberi julukan Bu Sian Gisu kepadaku Mana boleh ku tinggalkan keramaian yang bakal melanda dunia persilatan dengan begitu saja? Benar tukah Tok Sim Siusu Bu Yan Hang dengan tersenyum Kejadian semacam ini memang aneh bila tidak dihadiri saudara Kuan Leong Seorang laki-laki berbaju hitam yang ada di luar gardu tiba-tiba masuk dan memberi hormat kepada seorang pemuda berjubah hitam sambil berkata Lapor Siaw Cheng Chu, saudara-saudara kita yang datang duluan telah lenyap tak berbekas Mungkin mereka mengalami sesuatu di luar dugaan Pemuda berbaju hitam Huan In Kiam Lam Kiong Giok menyapu pandang sekejap ke arah Hak Tusuko Ai dengan sorot metel tajam Lalu kepada laki-laki di belakangnya ia berkata Bawa empat saudara kita dan mencari mereka Sisanya mengambil posisi pada jarak sepuluh tombak di sekitar gardu Terima perintah 24 orang laki-laki berbaju hitam itu sering tak mengiakan Setelah memberi hormat dan mengundurkan diri Kedua puluh empat orang itu menyebarkan diri pada posisi masing-masing Seakan-akan sedang menghadapi musuh Jisya berkerut kening menyaksikan kejadian itu Diam-diam dia matinya pemuda berbaju hitam atau siaw Cheng Chu dari Kiam Hong Cheng Huan In Kiam Lam Kiong Giok Ia merasa pemuda ini sangat tampan dengan dandanan yang perlente Senyuman selalu menghiasi ujung bibirnya Kecuali sinar matanya yang tajam Sama sekali tidak nampak menyolok Rupanya tenaga dalamnya telah mencapai tingkatan yang luar biasa Diam-diam Jisya merasa terkejut Pikirnya, tadinya ku kira dia adalah manusia berkepala tiga bertangan enam Ternyata dia berusia sebaya denganku Agaknya kungfunya juga sangat hebat Waktu itu, Huan In Kiam Lam Kiong Giok sedang menjurah kepada Hektu Suko Ai Katanya, silakan saudara sekalian duduk Maaf bila kedatanganku agak terlambat Sebab ada sedikit urusan yang harus ku selesaikan lebih dulu Siaw Cheng Chu biasanya berdiam dalam perkampungan saja Tapi namamu sudah jauh termahur sampai di mana-mana Pertemuan malam ini sangguh sangat menyenangkan Kuitau kau itu lengbong menanggapi sambil tertawa Lam Kiong Giok tersenyum Katanya, saudara terlalu memuji Aku tak berani menerimanya Ku kira saudara sekalian pasti sudah tahu maksud undanganku Malam itu Jisya mengagumi gaya orang Pikirnya, orang ini memang hebat Caranya bicara pun mantap Mana, mana kata Tok Sim Siu Subu Yan Hang sambil tertawa licik Harap Siaw Cheng Chu suka menjelaskan maksud yang sebenarnya Dalam pada itu ke enam orang telah mengambil tempat duduknya masing-masing Lam Kiong Giok dan Kuan Leong Chiong Leng duduk menghadap ke timur Sedangkan keempat manusia aneh masing-masing duduk di sebelah selatan dan utara Tinggal tempat di bagian barat yang masih kosong Berbicara sesungguhnya, kedatangan Siaw Tai yang sangat terburu-buru ini memang mengandung maksud tertentu Lam Kiong Giok membuka pembicaraan sambil tersenyum Selain persoalan yang telah kalian ketahui Masih ada suatu masalah penting lain yang hendak dibicarakan Selama ini perkampungan Kiam Hang Cheng kami mempunyai hubungan persahabatan Yang erat dengan sahabat-sahabat dari Holam, Soatang, Oupak dan Anhuang Karena itu kami ingin memohon bantuan dari saudara berempat untuk Siaw Cheng Chu, beberkan saja maksudmu agar kami dapat membahasnya bersama Tukas Tok Sim Siaw Su Bu Yan Hong Asal kami sanggup membantunya, sudah barang tentu akan kami bantu sekuat tenaga Bu Yan Gi Su Kuan Leong Chiong Leng tertawa Katanya, saudara Bu terlalu sungkan Maksud Lam Kiong Lote adalah ingin menggunakan kekuatan saudara berempat Serta kekuatan Kiam Hang Cheng sendiri untuk bersama-sama mensukseskan suatu persoalan besar Dengan masing-masing pihak memperoleh keuntungan yang sama Kuan Leong Heng, rupanya kau pun ikut ambil satu bagian sindir Reng Jau Jiu Hau Ui Keng Tidak berani Tidak berani Siaw Te Cuma suka campur urusan orang Adapun kedatanganku bersama saudara Lam Kiong Tak lebih hanya ingin menjadi saksi dalam kerjasama antara saudara berempat dengan pihak Kiam Hong Cheng Bagaimana kahwata sandara Kuan Leong Aku pikir saudara berempat pasti lebih mengerti daripada ku sendiri Sambung Lam Kiong Jiok dengan cepat Maka sengaja ku undang kehadirannya malam ini berhubungku Kuatir saudara berempat tidak percaya padaku Ah, mana, mana, Bu Yan Hang tertawa dingin Seandainya kami berempat telah menyanggupi untuk bekerjasama Tak nanti berani mempunyai pikiran lain Sesama kawan persilatan harus berhubungan secara jujur Berhenti sejenak Lam Kiong Jiok berkata pula Keberangkatanku ditugaskan oleh ayahku Tapi tak ku sangka persoalan ini bisa tersiar dengan begini cepat ke seluruh dunia persilatan Persoalan ini seharusnya dapat ku selesaikan sendiri Kini malah menjadi berat Jago-jago kenamaan dari golongan hitam maupun putih Sama berdatangan untuk turut serta dalam urusan ini Siau tetau di sekitar tempat ini telah bermunculan orang-orang bulim soto atu Empat pulau besar dunia persilatan Kalau tujuannya cuma peta mestikah Yan Ki Yan Sing adalah soal kecil Tapi situasi dunia persilatan telah mengalami perubahan Hal ini menyangkut pula sengketa dengan ayahku pada 18 tahun dulu Orang yang tak pernah muncul kini telah berkumpul di sekitar tempat ini Ku yakin jika persoalan ini sampai menjalar Maka kawanan iblis seangkatan ayahku pun akan sama bermunculan Perkataannya menyangkut rahasia besar yang penting artinya Kecuali Bu Sian Gisu seorang Semuanya hampir dibikin tertegun Ku Tian Gak, Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling yang berada di atas gardu pun dapat meresapi pula arti ucapan Lam Kiong Giok Mereka tahu perkataan itu bukan isapan jempol belaka Yang dimaksudkan Lam Kiong Giok bukankah masalah Jian Kim Si Hun Tian Serta perselisihannya dengan Oh Kegak di masa lalu demikian pikirnya Dunia persilatan saat ini memang bergolak Itu berarti ucapannya tidak omong kosong Sementara itu Lam Kiong Giok telah berkata lagi setelah berhenti sebentar Agaknya suatu badai besar akan berlangsung di sekitar Tian Seng Po Lagipula masalah ini Menyangkut kepentingan seluruh umat persilatan Dalam kekacauan tersebut bila kita tidak bersatu padu Pasti kita akan disikat orang Siaw Ceng Chu Tiba-tiba Tok Sim Siu Su Bu Yan Hang menukas sambil tertawa licik Apakah kau bisa bicara lebih jelas lagi Bu Sian Gi Suk Wan Leong Ciong Ling tertawa Hahaha Saudara Bu Apakah kau kira saudara Lam Kiong Mengibulo Tidak Tidak berani Siaw Teh hanya ingin tahu Persoalan apakah yang bisa membuat dunia persilatan menjadi kacau dan bergolak Kau pernah mendengar tentang Jian Kim Si Hun Pian yang merupakan mestika dunia persilatan Begitu mendengar tentang ruyung mestika Ion Kim Si Hun Pian Kontan saja keempat manusia aneh itu terbelalak matanya Sambil manggut-manggut Bu Yan Hang berkata Aku dengar ruyung ini menyangkut serangkaian pembunuhan berdarah dalam dunia persilatan Bila muncul kembali pasti akan menimbulkan kekacauan hebat Cuma sudah puluhan tahun ruyung itu lenyap dari peredaran Kenapa secara tiba-tiba bisa muncul kembali Siaw Teh telah menjelaskan seriusnya masalah ini kepada kalian Kupikir kalian tentu sudah mengerti Bukan kata Lam Kiong Giok Nyaring Sewaktu berangkat, lantaran tergesa-gesa maka Siaw tetap membawa pembantu yang banyak Tapi bila ditinjau dari keadaan sekarang Tak mungkin kita bisa merampas kitab Hian Ki Hian Cheng Pip Liok dan kedua Pil Ji Hikun Goan Sin Wan hanya dengan mengandalkan kekuatan sekecil ini terutama yang paling merisaukan adalah kekuatan Tian Seng Po Mereka berada di dekat kuburan, ku yakin tempat pusaka sudah ku ketahui Karenanya kita mesti bersatu, pokoknya jika mestika itu berhasil kita dapatkan Pasti tak akan kulupakan kalian berempat Tapi kalau kalian keberatan, kami pun segera akan mohon diri Pertanyaan langsung yang membutuhkan jawaban tegas ini menyulitkan keempat orang aneh itu Set Hang Tok Chi Yang Ki Ti Hao U tertawa seram Katanya, apakah Siaw Cheng Chu telah mengetahui letak kuburan tempat penyimpanan mestika itu Lam Kiong Diok tertawa bangga Sahutnya, kalau mencari jarum dalam samudera Tak nanti Siaw terberani mengundang kedatangan saudara semua Sebaliknya jika kalian sudah setuju Besok malam kentongan ketiga kita boleh turun tangan Ji Sia merasa sanksi oleh perkataan itu Pikirnya, benarkah dia memiliki peta Hian Ki Hian Cik Potoh? Bukankah peta itu sudah diperoleh para ketua kesembilan perguruan? Jangan-jangan tidak cuma sembilan ketua saja yang memperoleh peta semacam itu Sementara itu, Tok Sim Suluchu Bu Yan Hang telah berkata lagi sambil tertawa licik Siaw Cheng Chu, bila mestika itu sudah kita dapatkan Lalu bagaimana pula caranya membagi mestika tersebut saudara Bu? Cepat Bu Sian Gi Su Kuan Leong Ciong Leng menanggapi sambil tertawa Bila pembagian mestika didasarkan pada rahasia yang diketahui setiap orang Maka adalah pantas kalau Kiam Hang Cheng memperoleh prioritas pertama Jadi maksud saudara Kuan Leong tanya Eng Jiao Jiu Hao Ui Keng sambil tertawa seram Lam Kiong Siaw Cheng Chu mengetahui tempat penyimpanan mestika itu Maka sepantasnya sembilan bagian diberikan padanya Kalau begitu kenapa Kiam Hang Cheng tidak turun tangan sendiri saja tukas Tok Sim Su Su Bu Yan Hong? Lam Kiong Giyok tertawa lantang Selanya, Siaw Teh tak ingin kehilangan bantuan saudara berempat hanya lantaran soal pembagian mestika Sekarang aku mempunyai dua usul Entah kalian bisa menerima atau tidak Coba katakanlah, akan kami pertimbangkan dengan serius Ki Tau Kau Tu Leng Mong berkata Saudara Kuan Leong, harap sampaikan kedua usulku itu kepada mereka Kata Lam Kiong Giyok kemudian sambil tertawa Bu Sian Giyok Kuan Leong Chiong Leng tertawa Serunya, Saudara Lam Kiong, engkau menghormati diriku Sudah sewajarnya aku menjadi seorang saksi yang baik Usul pertama adalah, setelah mestika itu didapatkan Maka pihak Kiam Hang Cheng akan mendapatkan kedua butir J.K.H.I. Kungo An Sin Wan Sedangkan saudara berempat memperoleh bagian Hian Ki Hian Ching Piklik Entah bagaimana pendapat kalian berempat Tok Sim Siu Su Bu Yan Hang tertawa licik, bukas menjawab dia malah bertanya Saudara Kuan Leong, apa benar seorang yang makan J.K.H.I. Kungo An Sin Wan akan memperoleh tambahan tenaga dalam sebesar 2x60 tahun Tentu saja Bu Sian Giyok Kuan Leong Chiong Leng tau dibalik ucapan ini masih ada maksud lain Diam-diam sumpahnya, sialan kau Tok Sim Siu Su, jangan kau men gila Sampai waktunya nanti betapa liciknya kalian akhirnya pasti akan terjebak juga Tapi pikiran itu tak sampai diperlihatkan pada wajahnya Dengan sikap yang wajar jawabnya, bukan kami enggan memberikan kedua pil itu kepada kalian Soalnya kalian berempat dan pil itu cuma 2 sehingga sukar dibagi Maka kami putuskan untuk menyerahkan kitab pusaka itu kepada kalian Sebagaimana diketahui, kitab itu merupakan hasil karya Seorang jago paling melihai pada 100 tahun yang lalu Asal kalian bisa mempelajarinya Tanggung kepandayan kalian berempat akan tiada tandingannya lagi di dunia ini Tapi bagaimana soal waktunya kata Eng J.K.H.O.U.I. Tang Dalam jangka waktu ini masa tak ada orang lain yang akan coba merampasnya Alam Kiong Giyok tersenyum Sekalipun orang lain yang mendapatkan kitab itu Kita pun akan mengincarnya Soal rebut-berebut dan bunuh-membunuh tak bisa lagi dihindari Justeru untuk menanggulangi persoalan ini Maka malam ini kuundang kalian untuk bekerja sama Ucapan Syao Ceng Cu memang benar Tapi bagaimana pula dengan usul yang kedua Alam Kiong Giyok termenung sebentar Kemudian jawabnya Usul pertama kelihatannya tidak adil Kukira kalian belum tentu mau menyetujuinya Maka usul yang kedua ini jelas sangat adil Maksudmu Kita berusaha merampas mestika itu dengan mengandalkan kepandayan masing-masing Tanya Seth Hong Tok Chi yang kiti H.O.U. dengan tertawa seram Betul Memang begitulah maksudku Setelah mestika didapat Kita segera menyerahkannya kepada saudara Kuan Leong Kemudian kita berlima saling beradu kepandayan masing-masing Tutur Lam Kiong Giyok Apakah si penonton takkan menjadi nelayan yang mujur Malah sindir Tok Sim Si Yusu Ia maksudkan dalam keadaan sama terluka parah nanti Bisa jadi Kuan Leong Chi Yong Leng akan tampil sebagai nelayan yang mujur Bok Ji Syaa mencuri dengar dari atas gardu Diam-diam ia tertawa geli Mereka saling curiga Apakah mestika itu bisa didapatkan Mencurigai orang tak ada gunanya Menggunakan orang janganlah curiga Kuan Leong Chi Yong Leng berseru dengan tertawa Tok Sim Si Yusu Bu Yan Hang terbahak-bahak penuh kelicikan Hahaha Saudara Kuan Leong salah paham Siapa yang tidak tahu Bu Sian Gisu adalah seorang jujur dan adil Terima kasih atas pujian saudara Bu Sahut Kuan Leong Chi Yong Leng Set Hang Tok Chi Yang Kiti Hao Utertawa mengerikan Kemudian berkata Membagi harta dengan mengandalkan kepandayan Hal ini sudah tentu merupakan care yang paling adil Tapi bagaimana caranya melakukan pertandingan nanti tentu juga adil Oleh karena itu telah kupikirkan pula caranya agar semua pihak merasa Pu A.S Kata Lam Kiong Chi Yong Bagaimanakah caramu itu saudara Lam Kiong Tanya Kwi Tau K.U Tung Leng Mong Mula-mula kita berlima mengambil ulian untuk menentukan seorang pemenang Lebih dulu Empat orang lainnya dibagi menjadi dua kelompok yang harus saling berhadapan Untuk mengadu kepandayan masing-masing Kita memberi batas seratus gebrakan saja Dengan begitu pertarungan tak akan sampai mengakibatkan keadaan yang fatal Sehingga menguntungkan pihak lain Dua orang pemenang itu dapat beristirahat sebentar Sementara pemenang pertama yang tanpa bertanding tadi harus bertempur Dengan salah seorang dari dua orang yang kalah itu Hingga bisa diketahui tiga orang pemenang Setelah itu kita mengambil undian lagi Untuk melakukan pertarungan secara bergilir dengan seorang pemenang Pada akhirnya pemenang itulah yang berhak mendapatkan pil mestika dan kitab pusaka itu Entah bagaimana pendapat kalian dengan usul ini Senyuman licik kembali menghiasi wajah Tok Sim Siu Su Bu Yan Hong Menentukan menang kalah dengan mengandalkan kepandayan memang care yang paling adil Lantas bagaimana pula bantuan yang mesti kami berikan kepadamu Bila mestika itu didapatkan Kita harus bekerja sama untuk melawan musuh luar yang berusaha merampas Sebelum mestika didapatkan kita harus bekerja sama untuk melenyapkan musuh-musuh di sekitar tempat ini Bila kalian setuju Maka besok petang tak kalah matahari terbenam Kita berkumpul lagi di sini Mendadak ia tutup mulut Sambil tertawa dingin tangannya diayun ke depan Tiga titik cahaya putih dengan kecepatan luar biasa meluncur kebalik sebuah kuburan di luar gardu Menyusul ia pun melayang ke sana Perubahan itu terjadi amat mendadak Hal ini membuat Bok Ji Sia, Tong Yang Ling dan Kutian Gak yang berada di atas gardu merasa terkejut Mereka mengira tempat sembunyinya diketahui Kung Fu Lam Kiong Giok memang hebat Gerak tubuhnya sangat cepat Sekali lompat tahu-tahu sudah beberapa tombak jauhnya Ketiga titik sinar yang menyambar ke depan kuburan itu telah berputar dan melayang balik ke tangannya Sambil mending usia melayang balik lagi ke dalam gardu Kurang lebih belasan tombak di depan gardu Sana lantas terdengar seorang tertawa dingin Sudah lama ku dengar Lam Kiong Hian mempunyai seorang putra Bagaikan agar, tampaknya berita itu memang bukan omong kosong belaka Cuma ilmu hui sian hui kiam, pedang terbang memutar Itu masih belum bisa mengapa-apakan diriku He he, sungguh menggelikan Kalian menganggap diri sendiri sebagai jago paling melihai Dan bicara soal mi rampas kitab pusaka Padahal, ada orang yang nongkrong di atas kepala kalian tidak diketahui Masa kalian masih sok jagoan? He he he, gelak tertawa seram itu makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap Bok Ji Sia, Tong Yang Ling dan Kuti Yang Ak terperanjat sekali demi mendengar perkataan itu Mereka tahu tempat sembunyinya telah ketawan musuh Maka lebih baik unjuk diri saja Benerlah beberapa orang yang berada dalam gardu itu segera mendengak ke atas dengan perasaan sangsi Ser, 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 tiga sosok bayangan dengan cepat melayang turun Hal ini sungguh mengejutkan ke enam gembong iblis itu Bayangan berkelebat, keenam orang itu sering tak melompat keluar gardu Siawe Ausian Hang He Kutian Gak dan Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling adalah jago-jago kenamaan yang menggetarkan dunia kangong Tentu saja keenam iblis itu mengenalnya, ini tembah mengejutkan mereka Bu Sian Gisuk Wan Leong Ciong Ling tertawa terbahak-bahak Sapanya, saudaraku, baikkah selama ini? Rupanya kalian pun telah mendapat kabar dan ikut kemari Hahaha, keenam orang itu adalah gembong iblis yang memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa Kini kena dipecundangi orang di luar tahu mereka Hal itu dianggapnya sebagai suatu penghinaan Tapi ketika sorot mece Lam Kiong Giyok menyapu wajah Tong Yang Ling Wajah dingin yang penuh diliputi hawa nafsu membunuh itu segera berhias senyuman Serunya kaget, hi, ku kira siapa Rupanya buah Hoa Sian Kiam Tong Li Hiap yang tersohor itu ketika Bu Sian Gisuk Wan Leong Ciong Ling Miliat Lam Kiong Giyok memberi muka kepada musuh Ia pun berkata Sambil tertawa nyaring, mari, mari Kita adalah kenalan lama Ayo masuk ke gardu dan minum secawan arak dulu Sikap mereka yang pura-pura ramah ini boleh dibilang tindakan cerdik Pertama gengsi semua orang bisa diselamatkan Kedua dapat pula menghilangkan pertarungan yang tak perlu Mereka pun tahu bahwa Ku Tian Gak dan Tong Yang Ling adalah jago kosan yang memusingkan kepala umat persilatan Walaupun mungkin saja mereka bisa membunuh ketiga orang itu Tapi harus berlangsung dulu suatu pertarungan yang sengit Sambil tertawa dingin Tong Yang Ling berkata Oh, rupanya kau yang bernama Wan In Kiam Lam Kiong Giyok Siaw Ceng Chu perkampungan Kiam Hang Ceng Baru saja aku kira kau ini manusia yang berkepala dan berlengan aneh Macam siluman suaranya merdu Gerak-geriknya menjam membuat orang sama sekali tidak merasakan sindiran tersebut Lam Kiong Giyok tertawa dan menjawab Dalam perjalanan Kuan Lyok tempoh hari ku kira dalam dunia persilatan Telah muncul seorang gadis binal Setelah ku selidiki akhirnya baru ku ketahui gadis natal itu adalah murid Han Bwe Kok Chu Buhi Yang Sian Ki yang bernama Bwe Hoa Sian Kiam Hahaha, sungguh berjodoh kita dapat bertemu lagi pada malam ini Jisya tak pernah berkelana dalam dunia persilatan Tak seorang pun kenal padanya Untuk sesaat ia tak digubris orang Pada kesempatan tersebut ia menyapu pandang sekejap sekeliling situ Dilihatnya kawanan laki-laki berpakaian hitam itu berdiri di sekeliling sana Kenyataan ini sangat mengejutkan hatinya Teringat orang tadi, ia jadi heran Entah dari manakah orang itu menyusup masuk Betapa cepat perginya juga luar biasa sekali Sungguh sangat mengejutkan Selain itu, ia pun merasa kagum dengan kepandayan senjata rahasia Lam Kiong Giyok, ia merasa kungfu pemuda itu tak boleh dianggap penteng Dalam pada itu Tong Yong Leng tampak kurang senang Katanya ketus, apakah kita harus melangsungkan pertarungan lagi untuk menentukan kalah menang Diam-diam Lam Kiong Giyok menyumpah dalam hati Sialan budak setan ini Bila aku tidak mengalah tempoh hari Kau sudah mampus sejak dulu Tapi lahirnya dengan tersenyum dan menjawab Nona Tong, pukulan BWSS yang mu cukup mimatikan Kita tiada permusuhan Kenapa mesti bertempur secara mati-matian Tong Yang Ling mendengus HMM, kalau begitu kami tak akan berdiam lagi Lebih lama di sini Sinar matubus yang gisukuan Leong Ciong Leng yang tajam Sudah mulai menelusuri sekujur badan Bok Ji Sia Senyuman licik yang sukar diduga Maksudnya mulai tersungging pada ujung bibirnya Kutian gak terperanjat menyaksikan Senyum ahli Cikuan Leong Ciong Leng itu Pikirnya, orang ini hendak melakukan Niat jahat terhadap Bok Ji Sia Jangan-jangan Sementara itu Tok Sim Siu Subu Yan Hang Sedang tertawa terbahak-bahak Ketika mendengar Tong Yang Ling akan pergi Katanya, Nona Tong Kau datang tergesa-gesa Pergi pun terburu-buru Apakah kau tidak merasa Tindakanmu ini kurang sopan Harap saudara sekalian sudi memberi maaf Kutian Gak segera menjura sambil tertawa Sesungguhnya kami bertiga tidak bermaksud Menyada pembicaraan kalian Bila hari ini ada kesalahan Biarlah lain hari aku orang Siku Membalas kebaikan saudara Pada saat itulah tiba-tiba muncul Empat laki-laki kekar masuk ke dalam Sambil mengempit empat sosok tubuh Setelah memberi hormat kepada Lam Kiong Giyok Kata mereka Lapor Siaw Cengcu Keempat orang saudara kita ini Tertutup jalan darahnya Dan dilemparkan ke tempat gelap Dengan pandangan tajam Lam Kiong Giyok Mi lirik sekejap ke arah Kutian Gak Kemudian Mi nyindir Hehehe, Kutai Hiap Katanya kau datang kemari Tanpa maksud apa-apa Hektomekar Sambil mendengus Ia membungkuk badan dan menutup Beberapa kali pada tubuh keempat Laki-laki itu Tiga orang di antaranya Segera bersuara tertahan Dan bangun berduduk Dengan wajah masih mengantuk Seakan-akan baru saja Mendusin dari impian Tapi salah seorang di antaranya Ternyata Belum bebas juga tutukannya Lam Kiong Giyok Telah mencoba dengan pebagai ker Tapi tiada hasilnya Hal ini membuatnya tertegun Kutian Gak dan Tong Yang Ling Terkesiap juga Tiba-tiba sorot Metunona itu beralih Ke wajah Bok Jisya Ternyata jalan darah Orang itu ditutup oleh Bok Jisya Sebagai ma'a adik ketahui Ilmu silatnya berasal Dari kitab Jatim Siang Gipit Keng Caranya menutup jalan darah Pun merupakan suatu Kepandayan istimewa Tanpa pertolongannya Orang lain sulit Membebaskan pengaruh Tutukan tersebut Dengan penasaran Lam Kiong Giyok Mencoba lagi beberapa kali Tapi hasilnya tetap Nihil Akhirnya dengan hati terkejut Tapi tetap tersenyum Ia berkata kepada Tong Yang Ling Ilmu silat Tong Lihil memang luar biasa Sekali Cukup melihat Kerimu menutup jalan darah Saja sudah membuat Kutakluk sekali Tolong bantulah Membebaskan Tutukan orang ini Menurut pemikiran Lam Kiong Giyok Kung Fu yang paling tinggi Di antara ketiga orang itu Adalah Tong Yang Ling Sebab dia adalah murid Bwe Hiyang Sian Ki Maka ia pun mengira Nona itu yang menutup Jalan darah anak buahnya Merah jengah wajah Tong Yang Ling Ia lantas berpaling Ke arah Bok Ji Sia Dan berkata Sambil tertawa Bok Siang Kong Tolong bebaskan jalan darah Orang itu Pelahan Ji Sia Maju ke samping Laki-laki itu Sekali tendang Tubuh orang itu Mencelat sejauh Beberapa kaki Terdengar orang itu Mendengus tertahan Lalu merangkak bangun Betapa gusar Lam Kiong Giyok Melihat tindakan Bok Ji Sia Sambil tertawa dingin Dia bertanya Nona Tong Apa boleh ku tahu Jagolihai Dari manakah dia itu Maaf Aku sendiri tak tahu Julukannya Jawab si Nona Lam Kiong Giyok Tertegun Lalu tertawa dingin Tiada hentinya Sinar matanya Yang tajam Tiba-tiba melirik Sekejap keempat orang Yang berdiri termangun Di sisi gelanggang itu Kemudian tegurnya dingin Siapa yang merobohkan kalian Dengan ketakutan Keempat orang itu Berlutut Lalu jawabnya Ilmu silat hamba Terlalu rendah Sehingga melalaikan Perintah Siaw Ceng Chu Hamba bersedia Menerima hukuman Aku hanya tanya Kepada kalian Siapa yang merobohkan Kalian Berempat Hardik Lam Kiong Giyok Terima kasih telah menonton